Intro Sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudi Mungkin Anda melihat wajah saya terlihat kesal gitu Begini masalahnya sahabat Indonesia Beberapa menit yang lalu saya melihat suatu postingan Dari kanal Youtube resmi dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia Dikatakan dalam tayangan itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dengan berbagai pertimbangan Akhirnya mencabut perpres nomor 10 tahun 2021 Jujur Ada dua hal yang saya rasakan Yang pertama saya kecewa Dan yang kedua saya kecewa sekali Begini sahabat Indonesia Kenapa saya kecewa Saya tidak tahu nih Dari awal bagaimana mungkin pres dibuat Tanpa memperhitungkan banyak hal Ini bagi saya adalah kecerobohan Lingkaran terdekat dari Presiden Harusnya Sebuah perpres itu Sebelum ditandatangani Presiden Dikondisikan dulu Ini tidak Ada tolakan dari Tokoh-tokoh ulama Ada tolakan dari daerah Yang di Papua itu Jadi memang Aneh gitu Meskipun saya katakan dengan terus terang bahwa Perpres ini tidak ada yang salah Nah Pada saat kami Bukan hanya saya Karena saya tahu Beberapa teman saya juga berbuat yang sama Membela dengan gigih Keberadaan perpres Tahun 2021 Atas serangan dari berbagai penjuru angin Tiba-tiba Pemerintah menyerah Perpres dicabut Jujur saya Sebetulnya Bahagia Kalau Perpres ini Tidak pernah ada sebelumnya Nah Karena ini sudah ada Kemudian dicabut Apa yang terjadi Menunjukkan Pemerintah Tidak mempunyai wibawa Sama sekali Presiden Tidak mempunyai wibawa Dan Ada indikasi Presiden Memungkinkan Didikte dari kelompok-kelompok lain Di luar pemerintahan Ini menurut saya adalah Presiden Yang paling buruk Dalam Sistem pemerintahan Di Indonesia Sahabat Indonesia Seharusnya Para pembantu Presiden Memberikan masukan Pada Presiden Pada saat Perpres sudah ditandatangani Dan diinformasikan Ke ruang publik Harusnya Harus tetap diperlakukan Dengan mungkin Tambahan-tambahan Dan Masukan dari beberapa Kelompok masyarakat itu Ditampung dalam Revisi Atau adendum Dari Perpres itu Toh Setelah Perpres kan ada Permen Ada perda Dan sebagainya Masih ada peluang besar Untuk dimasukkan Dalam peraturan turunan Di bawahnya Kenapa harus dicabut Ini bagi saya Agak Menyesakan Presiden Seolah-olah Begitu mudah Didikte oleh Kelompok lain Nah Kalau model begini Seharusnya Perpres ini Tidak perlu ada Dari awal Saya menyesakan Sekali lagi Saya sangat menyesakan Kenapa Sebelum Perpres ini Ditantangani Presiden Para pembantunya Tidak mengkondisikan Lebih dahulu Kemarin dalam opini saya Saya katakan Seharusnya Jangan dikeluarkan sekarang Apalagi ini Menjelang Ramadan Dan kita masih Dalam suasana pandemi Yang belum berakhir Tapi karena Sudah terlanjur Demi Menjaga Kewibawaan Pemerintah Dan Presiden Saya gigih Membantu Saya gigih Mendukung Supaya Perpres ini Tetap diperlakukan Dengan berbagai Revisi Yang tidak terlalu banyak Nah Sekarang Sudah dicabut Nasi Sudah jadi gubur Tidak ada yang bisa Kita lakukan Terutama saya Rakyat celata ini Saya hanya bersuara Kecewa Dan kecewa Bukan karena Kecewa saya Menginginkan Industri miras Ada di Indonesia Bukan karena itu Bukan masalah materinya Karena apa Saya mengkhawatirkan Kewibawaan Dan kehormatan Presiden Yang begitu mudah Didikti oleh Kelompok luar Ini yang saya Berkali-kali Saya katakan Ini yang saya jaga Marwah Dan kehormatan Presiden Presiden itu Simbol negara Kepala negara Bukan hanya Kepala pemerintah Harusnya setiap Apapun yang diputuskan Presiden Sudah dipertimbangkan Masa-masa Dengan Mengkondisikan Berbagai hal Nah Karena kondisi Seperti ini Pada saat Perpresiden Ditarik tangan Jangan pernah Mundur selangkap Kalau tidak Akan menjadi Presiden Selanjutnya Semua Keputusan pemerintah Pasti akan Didemo Dan akan Menjadi Jurisprudensi Orang untuk Melakukan hal yang sama Menekan pemerintah Mengadakan demo Besar-besaran Untuk supaya Peraturannya dicakut Ini yang sangat Saya jaga Sebetulnya Tapi Pemerintah sudah Mengambil langkah Seperti itu Dan saya minta Kepada pemerintah Untuk Menanggung Semua konsekuensi Dari ini Dan bagi saya pribadi Juga harus Berpikir ulang Untuk membela Kebijakan Memperintah Karena Jangan sampai Saya konyol Saya sudah Membela mati-matian Ternyata Begitu mudah Dicabut Saya Losing face Saya kehilangan Muka Sebetulnya Sahabat Indonesia Demikian Opini Kekecewaan saya Tapi Saya Sebagai Warga bangsa Sebagai anak bangsa Menyerahkan Sepenuhnya Dan berpasrah Diri atas Semua keputusan Negara Dan pemerintah Tapi Sebagai rakyat jelata Saya boleh Berkomentar Hal ini Jangan sampai Terjadi lagi Bapak Presiden Yang terhormat Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Setiap postingan Kanal Anak Bangsa Melalui Kanal ini Saya bisa Menyuarakan Kebenaran Termasuk Menyuarakan Kekecewaan saya Seperti Hari ini Terima kasih Salam Damai Rudy S.K.M. 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 S.K.M.